Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Jamin dimanapun anda berada Hari ini kita mendapatkan satu lagi Sebuah kisah nyata Bismillahirrahmanirrahim Waktu itu aku dan temanku Sedang ngopi sembari rokokan di teras rumahku Ya waktu itu masih sore Menghilang senja sekitar pukul jam 4 sore Tiba-tiba si Arif menceletuk seperti ini Kue mabengi kerungu suara gamelan ora Langsung aku jawab Ora, lah mungkin ada jatilan di kampung sebelah Seketika waktu itu Tiba-tiba wajah si Arif berubah menjadi pucat Langsung saat itu aku paksa dia untuk menceritakan Apa yang sebenarnya terjadi Tapi sebelum masuk ke ceritanya lebih lanjut Dukung channel ini dengan cara Klik tombol like, komen, dan share Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi Saat kita upload video-video terbaru Kalau sudah Langsung lanjut kita ke kisahnya Jadi ceritanya seperti ini Waktu itu Arif sedang ngopi dan rokokan santai di depan rumahnya Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul jam 11 malam Rasa ngantuk sudah datang di mata Arif Seketika langsung dia masuk ke rumahnya untuk tidur Namun Saat dia Ingin buang air kecil di kamar mandi Dia mendengar suara gamelan Yang sangat dekat sekali Seperti suara gamelan itu datang dari belakang rumahnya Lalu dia mencoba memberanikan diri Untuk keluar rumah Namun nihil Di belakang rumahnya tidak ada apapun Nah mungkin perasaannya saja Dia bergumam seperti itu Lalu si Arif beranjat ke tempat tidur Saat dia ingin memejamkan mata Tiba-tiba Suara gamelan itu terdengar lagi Namun Suaranya ini berbeda Suara gamelan itu seperti berjalan Dari depan rumah Arif Ke suatu tempat Arif seperti terhipnotis Dia berjalan keluar Dan mengikuti alunian gamelan tersebut Dan sampailah tiba-tiba Suara gamelan itu Di suatu tempat Yaitu Terowongan air Bekas peninggalan Belanda Arif yang penasaran Dia masuk ke terowongan itu Dia mengatakan Kalau Waktu masuk ke terowongan itu Seperti ada mata-mata Yang mengawasi Tapi dia tidak memperdulikan hal itu Karena sudah Kepucuk tanggung Lalu Dia melihat di arah pojok Terowongan itu Ada sebuah cahaya Seperti gerbang Dia berjalan Ke arah cahaya itu Tapi tiba-tiba Tubuh Arif Seperti ditarik Oleh sosok yang sangat besar Sadar-sadar Dia sudah ada Di dalam Sebuah perkampungan Perkampungan itu Sangat asri Dan sejuk Bahkan Orang-orang Di sana Semuanya terlihat normal Tiba-tiba Dari arah belakang Ada yang menepuk Bunda Arif Lai Kui sopuk Seorang kakek-kakek itu Menghampiri Arif Arif langsung Berbalik bertanya Bah Niki Kulau tingpundi Lalu kakek itu Menjawab Tanpa berkata apa-apa Si Arif Langsung berjalan Mengikuti Kakek-kakek tua itu Sepanjang jalan Arif melihat Kalau kampungnya itu Masih terlihat Seperti kampung kuno Rumah-rumahnya pun Masih dari Anyaman bambu Tapi Kampungnya Sangat sejuk Dan asri Dia seperti Dibawa Kembali Ke Zaman yang berbeda Belum ada motor Di sana Semua warga Di sana Masih menggunakan Sepeda ontel Bahkan Anak-anak kecil Juga pun Bermain Dengan mainan Zaman dahulu Ya Sangat berbeda Banget Dengan zaman Atau keadaan sekarang Tidak terasa Sampailah Arif Ke rumah kakek tua itu Lalu Kakek tua itu Mempercilahkan Arif masuk Kedalam rumahnya Saat di dalam Dia melihat Seisi rumah Kakek tua itu Tiba-tiba Dari belakang Kakek tua itu Membawa Datang Dan membawakan Segelas teh hangat Suun bah Kata Arif Kakek itu Hanya diam Dan duduk Di sebelah Arif Sambil Menyalakan Rokok lintingannya Lalu Kakek itu Berkata Kuih kok iso Tekan penih Apa kuih Ranger Di tempat Diki Lalu Arif Menceritakan Kejadian Sebenarnya Sebelum Dia masuk Ke kampung itu Lalu Kakek itu Cuma berkata Seperti ini Yowis Di kampung itu Tidak hanya Rumah kakek itu Saja Lalu Arif Bertanya Diki Sebenarnya Tempat Nopomba Kok Uang-uang kuih Dati soko Lalu Lalu kakek itu Menjawab Kakek itu Lalu kakek itu Lalu kakek itu Lalu kakek itu Tanpa Tanpa berkata Tanpa berkata Apa-apa Arif Langsung Mengikuti Kakek itu Lagi Sepanjang jalan Waktu dia Ingin kembali Arif Melihat Orang-orang Yang tadi Pagi Dia lihat Seperti normal Tiba-tiba Saat itu Semuanya Berwajah Pucat Ada juga Orang Yang Punya Tanduk Di kepalanya Pokoknya Mengerikan Waktu itu Bahkan Arif Juga melihat Ada orang Yang dikubur Tapi Cuma Sebadan Kepalanya Tidak dikubur Arif bertanya Pada kakek itu Kuih Nopombah Kok Meng Awa Etok Kepala Orang Sesaat Arif Telah sampai Di tempat Dimana Kakek itu Akan Mengembalikan Arif Ketempat Ketempat Asalnya Arif Disuruh Memacamkan Mata Dan Kakek itu Membacakan Mantra Apa Yang Arif Pun Juga Tidak Tau Tapi Saat Dia Sadar Arif Sudah Ada Di Dalam Terowongan Itu Saat Dia Sadar Dia Lalu Melihat Ke Arah Cahaya Tadi Samar Samar Dia Melihat Kakek Tua Itu Menghilang Lalu Dia Paham Kalau Ini Masih Malam Dan Jam Pun Masih Menunjukkan Pukul Jam 12 Malam Ya Arif Sudah Sadar Bahwa Dia Telah Masuk Ke Kampung Gaib Tempat Pesukihan Lalu Saat Dia Kemarin Menanyakan Hal Tentang Suara Gamalan Itu Jelas Jelas Dia Takut Karena Dia Tidak Ingin Kejadian Yang Pernah Dialami Terulang Kembali Sobat Jamin Demikianlah Semoga Dapat Menghibur Kalian Dan Bisa Membuat Bulu Kudu Merinding Sobat Jamin Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Supaya Channel ini Semakin Berkembang Dan Bisa Senantiasa Memberikan Cerita-cerita Misteri Yang Bisa Membuat Bulu Kudu Merinding Kudu 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 Terima kasih.